Oke gue aja bulung dan hari ini nih ya hari ini ada mobil yang menarik hati saya lagi gitu astaga ini tapi ini enggak sih ini gugup 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 ya udah ini mobil VW Golf Club Sport yang mk7 ini yaitulah saya inget gue sih itu ya bener gue VW Golf GTI Club Sport mk7 ya bener Oke kalau gitu langsung aja ke customization nih ini nih pengen 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 tahu gue kustomisasinya kayak gimana gitu kan waduh oke dulu udah pernah ya cuman di apa namanya di eh itu loh eh blacklist gitu ya jadi gue belum pernah umum dan ini nggak dikasih opsi buat yang lain-lain temen-temen kayak ini cuman ini sama chamber doang no buset itu mah nggak karu-karuan pendeknya gitu ya Wah gila gini aja dulu Oke ini sih mid-engine tapi super charge lagi-lagi-lagi gitu temen bentar gue pengen tahu sih pengen tahu super charge tapi di mid-engine gitu gimana gitu kan eh hoodnya enggak deh bersih aja gitu ya front bumper ada Street Hunter dan alchemist ini sih menurut gue eh enggak ada yang berubah sama sekali gitu ya spliternya juga carbon terus alchemist juga enggak ada yang berubah ini sepertinya tapi boleh nih ada pandem nih boleh juga nih tanda-tanda kalau pandem gue kombinin amasi ini enggak cocok emang-emang paling cocok sama sandarnya atau speed hunter ini temen-temen ya speed hunter deh boleh deh boleh deh kayak jadi nyatu gitu kan nah terus abis itu eh sini dulu headlight soalnya itu di kanar letaknya gitu ya Nah ini deh boleh deh yang Renbu Renbu gue bilangnya Renbu ya di kanar nah ini temen-temen kalau dipasang ini bisa mana-mana Oh iya Oh kalian Oh kalian kelihatan enggak sih itu lu itu lu Wah 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 itu itu di tengah no 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 Wah asli asli ini pekarenanya gelap sih ntar gue bawa keluar deh taruh gue bawa keluar deh ah oke gila mantep ya Ibron fendernya ada alchemist dan pandemnya pandem bodykit yoi boleh juga nih yoi yoi mantap wing mirernya juga kalau ada yang itu yang carbon gitu ya head skirt ada alchemist 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 dan eh apa speed hunter dan speed hunter gue lebih prefer yang ini deh daripada yang ini lu nih kayak no kan kayak ke samping gitu gitu deh demen yang ada karbonnya ini lu gue Iya deh ini aja deh ceper lu ini ceper parah ini revendernya pandem lah ya huh gila wah gue baru nggak gitu kan kalau pandem begini gitu wuuh gila mantap-mantap sih ini mantap eh aduh senawa gue air bumper ada alchemist dan speed hunter kayaknya enggak ada yang berubah sama sekali gitu kayaknya tapi enggak ada yang berubah temen-temen ada ada on force-nya terus detailnya yoi ganti apa ya enggak enggak gak usah diganti sih soalnya kayak sama aja gitu no no sama aja gitu kan ini deh boleh deh ini deh oke 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 eh diffuser diffuser nggak nggak usah dikasih diffuser yang pendek-pendek banget aja pulung uh uh gua nggak 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 sih emang pandem sih emang pandem sih pandem is the best emang frame-nya aja yah elah lupa lagi gue mau nginstal plat japan-japan plat japanis-japanis itu lupa saya menginstalnya gitu mesti gitu eh no kan buset kenal potnya ini lu di di samping gitu dan kan artinya kenapa itu jadi samping itu gitu ya tetap ayah udahlah ya udahlah eh keren sih keren sih keren sih gue bilang keren sih tar gue ganti rimnya dulu gila gede banget ini velg berapa ini feltnya gue menggunakan forstainer VSR 163 nih ya harus gue sih emang ini yang pas gitu ya dan gila sih itu buset gede banget ya gede banget lu ini asli deh dan kalau kalipernya nggak usah diganti bahannya juga jangan gini aja gitu udah ganteng gitu kan jangan-jangan-jangan diganti pokoknya depannya aja bisa main karena gue pakai livery nih ya delivery roti form yang apa namanya bahasa bagus banget sih ini menurut gue bagus banget deh liverynya dan gue jadi ganti velg gue jadikan ke roti form juga dan ini teman-teman ternyata kalau gue ganti ininya apa namanya bumper depannya nah itu super charge yang di middle engine-nya itu ngilang gitu temen-temen gitu dan jadinya nge-glitch gitu loh nah biar nggak nge-glitch ya emang harus pakai bumper standarnya kayak gini temen oh baru-baru ngerti gue baru nggak setelah gue otak-atik ya yang pasti tetapi keren banget sih mobilnya keren parah ini asli keren parah meskipun nggak pakai pandem juga tetap keren kok teman-teman meskipun pakai standar doang gitu ya ganteng-ganteng ganteng ganteng gak mudah dan shop engine-nya 19 gila banyak banget deh gila dan kali ini Oh ada aku tidak bakal ada ada gitu kan biasa juga ada gitu eh Toyota 2GZ GTE oi 1239 ya gue coba cari yang yang lain gitu wih gila bisa disuap ini lagi gitu kan ketika enggak jangan enggak ada akhlak ntar mesinnya ya jangan disandar kasih wilapannya udah cukup loh loh enggak 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 suka gue boleh deh kayaknya kasih rb26 kayaknya boleh gitu ya boleh deh saatnya gue mau build di drifting gitu ini enggak perlu yang terlalu kenceng banget gitu ya rb26 ntar partnya di mix-mix gitu biar enggak terlalu kenceng gitu loh ah dan emang-emang ganteng gitu teman-teman ganteng banget sih menurut gue mah dan karena gue pakai part drive-nya yang eh apa spesifik gitu ya gila terusnya enak banget lo mobil ini sumpah dah apalagi pakai handlingnya sih yang simulation ya temen-temen ya kalau kalian pakai yang arcade mungkin eh kurang bisa kayak gini temen banget ini sumpah-sumpah enak banget ya sumpah-sumpah sayangnya gue ya lagi-lagi terhalang sama keyboard gitu ya Nah gitu pengen crit 360 kayak gitu loh sayangnya terhalang sama keyboard temen-temen jadi enggak bisa yang smooth gitu ya enggak enggak bisa gue eh mau kemana lo aja belum iya gila enggak sumpah dah mau temen-temen gila gila sih gila sih ini ini enak sih enak parah ini sumpah temen-temen sum-sumpah sih ini sumpah-sumpah kalian coba sendiri deh asli ya buat yang main gamenya sumpah ini harus kalian cobain sendiri gila harus pakai handling simulation yang pasti ya harus pake handling simulation kalau nggak pakai simulation nggak bisa kayak gini sumpah enak banget mobilnya buat drifting sumpah dah asli iya ini tracknya yang ini lagi gue milihnya enggak banyak belokannya gitu kan tapi sumpah-sumpah enak banget mobil sumpah buat drifting tuh astaga udah deh udah deh udah deh nggak ada obat ini nggak ada obat ini mobilnya sumpah yoi emang gila sih emang gila sih enak banget sumpah dah wah cinta gue jadinya sama ini eh eh Aji pulung lulu 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 hehehe sangking ini ya gue exciting gue sup sumpah enak banget temen-temen sumpah dah sumpah apalagi kalau kalian udah apa ya udah bisa ngendaliin handlingnya si United 3 nih sumpah sumpah enak banget sumpah Wow gila 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 ewan gila ini baru 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 ini baru yang namanya drifting duet Oh iya gue lupa ngasih tau live tuningnya ya live tuningnya gue giniin temen-temen karena apa namanya eh downforce nya nggak perlu gitu mobilnya nggak speed-speed banget gitu dan traction kontrol harus nol sih harus nol nol banget pokoknya kalau nggak nol nggak bisa kayak gitu dan break balance nya gue kasih di front ya karena dia mid-engine mungkin menurut gue ya menurut gue break biasanya kalau ke front itu enak aja gitu dikontrolnya gitu loh meskipun rada lebih understeer gitu ya tapi enak dikontrolnya buat gue buat gue sendiri gitu ya kayak gitu sih overall keren banget banget sih ini mobil Somba 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 nggak ada obat ini mobil Aduh kalian udah cobain dulu deh dulu kayak nggak ada yang nyentuh gitu kan karena emang Project United dengan jadinya ya di aneh-aneh orang juga gitu kan set perfecto memang mobilnya oke ya udah kalau gitu teman-teman kayaknya video kali ini sih ada dulu semoga kalian ribu rupa sih ya dan jangan lupa banyak-banyak disebarin yang banyak pokoknya yang nyebarin ya tolong yang banyak poe serbu kalau perlu disebarin di situs-situs manapun lah pokoknya kayak gitu ya Oke kalau gitu gue belum gue pamit dulu micu ya sampai jumpa next video